Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama bunda Binaria Bunda wali kelas, kelas iklan Kita masih di tema lingkungan Dan subtenanya adalah tentang rumahku Nah, kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian rumah Bagian-bagian rumah itu terdiri dari apa saja ya? Bagian rumah itu terdiri dari atap Seperti gambar di samping ya Ada atapnya Kemudian ada dindingnya Kemudian ada pintunya Kemudian ada jendelanya Kemudian ada lantainya juga Dan yang kedua Bunda akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah Bahan-bahan untuk membangun rumah Kemudian ada batu Kemudian ada pasir Kemudian ada semen Kemudian ada apa lagi? Ada air untuk mencampur semen dan pasir Kemudian ada seng atau bonteng sebagai atapnya Nah, seperti dibuat rumahnya Tapi dibuat kondisi dulu Kemudian yang ketiga Bunda akan menjelaskan manfaat dari rumah Kok manfaat bunda? Nah, maksudnya adalah kegunaan dari rumah Kegunaan rumah dari apa saja ya? Kegunaan rumah yang pertama adalah untuk berlindung dari panasnya matahari Kemudian dari gelapnya malam Dari dinginnya hujan Kemudian berlindung dari binatang buas Untuk berbedu di kalah hujan Kemudian untuk istirahat Atau untuk tidur anak-anak Anak-anak bunda Nah, jadi Anda sudah tahu ya Kegunaan rumah itu untuk apa? Nah, itu tadi adalah penjelasan dari bunda Ria Tentang tema rumah Bunda sudah menjelaskan ya Bagian-bagian dari rumah itu ada apa saja Kemudian bunda juga sudah menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk bawa rumah Kemudian yang ketiga bunda juga sudah menjelaskan tentang kegunaan dari rumah Nah, jadi tulisan anak-anak bunda ini adalah Membuat rumah dari stik es krim Nah, bagaimana caranya bunda? Bagaimana sih rumahnya dari stik es krim? Nah, untuk lebih lanjutnya Kita tonton video bunda ya Oke, kita masuk ya Cara pembuatan rumah dari stik es krim Alat dan bahan yang digunakan adalah Yang pertama Ada kertas HVS atau kertas kosong Kemudian ada stik es krim Nah, di sini bunda menggunakan 13 stik es krim Atau membuat bangunan rumah Kemudian nanti ada spidol Spidol digunakan untuk membuat gambar pintu, jendela, dan atapnya Atap atau benteng ya Kemudian ada lem Digunakan untuk merekatkan antara stik dan stik dan kertas Kemudian bunda juga menggunakan crayon Guna crayon untuk apa? Guna crayon untuk mewarnai gambar pintu dan jendela Terima kasih Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rumah dari stik es krim Kita lihat ya video selanjutnya Oke, yang pertama adalah Kita kasih lemnya ya Kemudian yang kedua Nah, ini stik es krimnya sudah kita susun ya Kemudian untuk gambar pintu dan jendelanya Saya buat menggunakan spidolnya Nah, selanjutnya kita warnai pintunya Nah, untuk warnanya kita bebas ya Mau warna apa Kalau saya mau menggunakan warna coklat Jadi pintunya warna coklat ya Taraaa Ini adalah hasil kresi rumah stik dunia penjariah Nah, anak-anak silahkan mengerjakan tugas dari bunda riaya Yaitu membuat rumah dari stik es krim Buatnya boleh seperti benda Boleh juga kreasi anak-anak benda Nah, untuk warnanya Anak-anak benda juga bebas memilih warna Boleh sama seperti bunda Dan boleh bersuai kreatifitas anak-anak benda Terima kasih Bunda Al-Qiri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax